Intro Kapolda Jawa Tengah, Irjen Paul Ahmad Lutfi kembali melaksanakan panen raya kacang hijau, penaburan penih ikan, dan patroli karhutlat dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional dalam pandemi COVID-19. Menurut Kapolda, kabupaten yang berjuluh Kota Wali ini adalah daerah penyangga ketahanan pangan di Jawa Tengah terutama padi, kacang hijau, semangka, melon, jambu merah delima, dan jambu citra yang sudah ke internasional sampai ke Cina. Sementara itu, Bupati Nema HM Natsir mengaku senang dengan kegiatan panen raya dan pemberian bantuan sosial dari Kapolda Jawa Tengah. Bantuan sosial yang diberikan Kapolda Jateng yakni masker sebanyak 10.000 buah, penaburan 70.000 penih ikan, dan bibit pertanian untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan ketahanan pangan di dalam situasi pandemi COVID-19. Dari Demak, Intan Alifa, Mitra Post melaporkan.